Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah membuat jalan lingkar luar Simalungun, Karo, Deli, Serdang, Samosir, agar tercipta konektivitas untuk mendukung infrastruktur di kawasan pariwisata dan otoba yang masuk dalam program strategis nasional. Anggota Komisi 5 DPR RI Anton Sihombing mengatakan pembangunan jalan layang Kota Medan Brastagi, Kaban Jahe, Provinsi Sumatera Utara harus diprioritaskan. Anton juga meminta kementerian PUPR untuk mengkaji ini secepatnya karena jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Paling penting adalah untuk mengangkut hasil-hasil pertanian dari beberapa kabupaten dan daerah turis Brastagi dan daerah turis yang ke depan ini akan dibangun sekitar dan otoba. Jadi kami minta kementerian PUPR agar memprioritaskan pembangunan jalan tersebut. Anggota Komisi 5 Saat Silaban mengatakan akibat kemacetan yang seringkali terjadi di jalur medan menuju Brastagi, banyak sektor perekonomian yang terganggu, termasuk pengusaha sayur mayur dan hortikultura. Pertama-tama kita harus bangun dulu infrastruktur. Bagaimana orang bisa hadir ke sana kalau infrastruktur kita ambradul. Jalan nasional yang sekarang itu, boleh itu kita sebut dulu jalan lingkar terluar dan otoba. Jadi setiap ada pembangunan jalan dari jalan lingkar terluar menuju dan otobanya, danonnya, ya harus di ujungnya itu mesti ada dermagang. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.